Hai 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 sobat sekalian, setiap negara di dunia pasti punya tradisi yang unik untuk mengelar karnaval atau festival seru setiap tahunnya. Mengunjungi dan menikmati perayaan festival secara langsung di negara yang sudah menyelenggarakan festival besar tahunan, tentu akan membuat liburan kalian semakin seru dan mengesankan. Adanya festival besar menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dan wisatawan yang ingin berlibur ke sana. Pengen tau negara mana aja ya yang mengadakan festival besar rutin setiap tahunnya? Nah berikut beberapa negara dengan festival budaya terbesar di dunia yang tidak boleh kalian lewatkan sobat sekalian. Hehehe, yuk sekalian tau! Holi, India Festival budaya yang satu ini sangat menarik dan populer di dunia. Bagaimana tidak, semarak perayaan yang penuh dengan warna-warni dan makna kesatuan yang indah ini sangat menyenangkan. Holi Festival atau biasa dikenal dengan Festival of Colors merupakan upacara besar umat Hindu yang menjadi salah satu daya tarik para pengunjung dan wisatawan untuk mengikuti perayaan ini di India. Perayaan festival ini diadakan pada awal musim semi, biasanya pada bulan Februari atau Maret dan berlangsung selama dua sampai tiga hari. Tempat perayaan festival ini biasanya dilaksanakan di sekitar Matura dan Frindavan yang menjadi tempat ramai mengadakan acara Holi di India. Holi Festival diawali dengan berdoa dan membakar Holi Kadahan yang dilakukan para umat Hindu melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan yang dikenal dengan api unggun Holi. Festival ini berlangsung mulai dari pagi hari hingga sore hari. Saat festival, orang-orang akan menari dan bernyanyi lagu-lagu India dan pada sore hari merupakan momen yang paling seru atau puncak perayaan ketika orang-orang bersatu untuk melempar warna dan merayakan bagaimana warna bisa menyatukan mereka. Warna-warna tersebut terbuat dari campuran bubuk pewarna, cat air hingga lumpur yang membuat seluruh kota dan orang-orang berubah menjadi warna-warni. Tak sedikit wisatawan mancanegara yang ikut berpartisipasi dalam untuk merasakan pengalaman yang mengisangkan dalam perayaan festival besar ini lho. Jika kalian ingin merasakan keseruan pesta warna di Holi Festival, jangan lupa berliburnya saat bulan perayaan tiba ya sobat sekalian. Rio Karnaval, Brazil Tak hanya destinasi tempat wisatanya yang indah, Brazil juga memiliki budaya atau festival adat yang unik dan memiliki daya tarik bagi para pengunjung dan wisatawan mancanegara. Rio Karnaval atau Rio de Janeiro merupakan sebuah festival budaya yang diadakan sebelum para pasca setiap tahun di kota Rio de Janeiro, Brazil. Mengulik sejarahnya, acara ini memang sudah ada pada tahun 1640, zaman Yunani puno dan Romawi lho sobat. Biasanya perayaan ini dilakukan oleh para orang Romawi, usai pandan anggur, sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa anggur Yunani, yaitu Dionysus atau Bacus. Perayaan ini pertama kali dipopulerkan secara besar-besaran pada tahun 1840 oleh penduduk setempat di Brazil, dengan menampilkan parados spektakuler berupa ragam kostum dan patung megah sebagai dekorasi festival. Pada tahun 1917, carnaval Rio de Janeiro ini terpengaruhi budaya Afrika, sehingga turut menampilkan tarian-tarian sambal. Sampai akhirnya tarian sambal jadi identik sebagai ciri khas utama dari festival ini. Acara yang diadakan setahun sekali ini memanglah sangat meriah, karena Rio carnaval menampilkan parade yang dipenuhi dengan penampilan fashion show, berkostum glamor dan eksotis, serta tarian tradisional dengan iringan musik yang meriah dan megah. De Rio de Janeiro ini biasanya diadakan pada akhir bulan Februari dan berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Namun tidak menentu, dan setiap tahunnya jatuh pada tanggal yang berbeda-beda, karena tanggal Prapaskah berubah setiap tahunnya. Jadi harus menyesuaikan dengan kalender katolik. Tak jarang wisatawan rela datang jauh-jauh hanya untuk menyaksikan festival terbesar ini lho. Kayaknya seru banget ya sobat sekalian. Dan dianggap sebagai karnaval terbesar di dunia, dengan lebih dari jutaan partisipan yang menyemarakan karnaval tersebut. Herbin Ice and Snow World, China Festival yang satu ini sangat menarik dan wajib nih kalian kunjungi karena kemegahannya. Terletak hanya beberapa ratus kilometer dengan perbatasan Siberia, kota Herbin memiliki iklim cuaca yang relatif dingin. Saking dinginnya, pemerintah di sana memanfaatkan hal tersebut untuk membangun struktur besar dari es dan menjadikannya objek wisata yang sekarang menjadi aktrasi musim dingin paling populer di dunia, yaitu Herbin Ice and Snow World. Herbin Ice and Snow World merupakan taman hiburan besar yang terkenal, dengan patung es dan salju yang berukuran besar, sekaligus salah satu festival es terbesar di dunia yang berada di kota Herbin, China. Festival ini dihiasi ratusan es yang beragam bentuknya dengan pola-pola konstruktif dan menakjubkan, diantaranya bentuk-bentuk figuratif hingga replika bangunan megah seperti menara. Pahatan es di Herbin Ice and Snow World dianggap sebagai seni es terbaik dan termegah di dunia. Herbin menjadi tujuan destinasi utama wisatawan yang berkunjung, khususnya pada musim dingin tiba. Festival ini biasanya diadakan setiap tahun mulai tanggal 1 Januari hingga 25 Februari atau saat musim dingin tiba. Beberapa bentuk pahatan es diberi cahaya lampu sehingga terlihat indah dan cantik. Apalagi saat malam hari, ratusan lampu laser yang ada di pahatan es terlihat cantik dan penuh dengan warna yang menerangi patung dan bangunan yang ada di sana. Festival ini terletak di tepi utara sungai Songhua di seberang sungai dari pusat kota Herbin. Di barat Pulau Sun akan ditampilkan di tiga zona berbeda, yaitu Sun Island Park yang menampilkan para tokoh dunia dari salju, Taman Zhaolin yang menampilkan pertunjukan seni patung, dan Ice Snow World yang menampilkan taman bermain besar dengan replika bangunan menara dan ikon-ikon negara di seluruh dunia. Wah, indah banget ya sobat sekalian. Sapporo Snow Festival, Jepang Serupa dengan Herbin Ice & Snow Festival, di Jepang yang dikenal sebagai negara yang mempunyai beragam festival unik ini, juga ada festival pahatan es terbesar lho, yaitu pagelaran Sapporo Snow Festival. Sapporo Snow Festival merupakan salah satu acara tahunan musim dingin terbesar di kota Sapporo, Hokkaido, Jepang. Festival Salju ini bermula sejak tahun 1950 ketika sekumpulan anak sekolah Sapporo membuat patung salju di Taman Odori. Sejak itu dimulailah pameran patung salju, permainan perang bola salju, juga kanafal yang menjadi populer dan dikenal hingga sekarang. Sapporo Snow Festival diadakan saat musim dingin tiba setiap awal Februari. Festival ini berisi berbagai macam seni pahatan salju dan es klas dunia yang berukuran besar dari kompetisi membuat patung salju dan memat es yang diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Jenis patung yang dibuat biasanya setiap tahun berbeda, mulai dari tema anime, film, toko terkenal, dan ikon-ikon berbagai negara di dunia. Untuk lokasinya sendiri, Sapporo Snow Festival diadakan di tiga tempat berbeda, yaitu di Taman Odori, ia menampilkan pameran patung salju dan es berukuran besar. Susukino, ia menampilkan karya pahatan patung dari es. Dan Sudome, tempat bermain yang paling seru. Di sini ada permainan seluncur salju raksasa, labirin salju, hingga perang bola salju. Festival ini selalu ramai dikunjungi oleh lebih dari 2 juta orang tiap tahunnya loh sobat sekalian. Selain pameran dan permainan salju, di Sapporo Snow Festival juga bisa menikmati berbagai jenis kuliner khas loh, mulai dari sukari, seafood, coklat panas, bir, dan ramen. Jadi sudah ada niatan untuk liburan ke sini, hehehehe. Oktoberfest, Jerman Apa yang terbayang di benak kalian ketika mendengar nama festival ini? Yap, benar. Festival ini biasa dirayakan di bulan Oktober yang bernama Oktoberfest. Oktoberfest merupakan festival bir tahunan terbesar di dunia yang digelar di Thereseen West, Jerman. Festival ini identik dengan sajian bir dalam jumlah besar dan berbagai makanan tradisional khas Jerman. Selain itu juga terdapat wahana hiburan dan penampilan musik yang meriah. Oktoberfest secara simbolis selalu dibuka oleh wali kota München. Biasanya pusat penyelenggaranya berada di lapangan Thereseen. Acara ini berlangsung selama dua pekan terhitung dari akhir bulan September hingga pertengahan Oktober. Banyak pengunjung yang datang ke festival ini mengenakan pakaian truck, pakaian tradisional Bavaria untuk lebih merasakan fight Oktoberfest. Rata-rata pengunjungnya hadir setiap tahunnya sekitar 6 juta orang dari segala penjuru dunia loh. Dalam sejarahnya, Oktoberfest pertama kali berlangsung pada 12 Oktober 1810. Awalnya festival ini merupakan perayaan pesta pernikahan Putra Mahkota Bavaria dan Putri Teresa. Pesta ini bertujuan untuk menjalin persatuan di München dengan mengundang seluruh penduduk untuk turut serta ke pestanya. Pesta ini berlangsung selama 6 hari lantas berubah menjadi pesta rakyat. Pesta ini dihadiri oleh ribuan masyarakat München yang berbondong-bondong datang untuk menonton pacuan kuda. Perayaan meminum bir ini menghabiskan kurang lebih 6 juta liter bir per tahun loh sobat sekalian. Gimana sobat sekalian? Perayaan-perayaan tadi sungguh menyerukan dan sangat berkesan ya untuk kita kunjungi dan dikenang. Nah itulah negara dengan festival budaya terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton!